Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat kelas dan memasukkan siswa ke dalam kelas yang telah kita buat tersebut Yang pertama yaitu pilih di menu kelas online pada baris atas, barisan yang atas Selanjutnya pilih menu buat kelas online Kita klik Selanjutnya kelas untuk ini kita pilih Misalkan kelas 10 Rombelnya misalkan 10 IPS 3 Nama kelas kita tentukan nama kelasnya Misalkan 10 DIK 11 IPS 3 Untuk deskripsi ini bisa disamakan dengan nama kelas Bisa juga kita buat opsi yang lain Misalkan kita isikan seperti ini Mata pelajaran kita cari mapelnya Kita klik Agenda Agenda pertemuan Ini sebanyak berapa kali kita mengadakan pertemuan dalam satu semester Misalkan kita pilih 16 pertemuan Selanjutnya buat kelas Kita klik Berhasil Kita sudah masuk ke dalam kelas 10 TIK 11 IPS 3 Nah misalkan ini ada kesalahan kelas Untuk merubahnya kita geser ke bawah di menu pengaturan kelas Karena ini kelas 10 Terus ini 10 IPS 3 Nah di nama kelas misalkan ada kesalahan Kita ganti Kita ganti Kita ubah ya Sesuai Betulnya bagaimana TIK 10 IPS 3 Nah ini kita ubah Terus simpan perubahan Untuk melakukan Sesuai dengan yang kita inginkan Apabila ingin Tidak jadi Merubah Kita pilih yang reset setting Kita pilih yang simpan Berhasil Nah nama Kelas dan deskripsi kelas sudah Berubah Sekarang kita memasukkan Siswa ke dalam kelas kita Kita pilih undang siswa Untuk menampilkannya Kita yang angka 10 ini Kita kasih Sejumlah atau lebih besar Dari Siswa yang tergabung Di kelas tersebut Misalkan kita isi Kita atau kita pilih 50 Siswa Ini siswanya 33 Kalau ingin memasukkan seluruh siswa Kedalam satu kelas Itu kita Pilih yang gabungkan semua siswa Kalau seluruhnya Pilih yang gabungkan semua siswa Kalau hanya beberapa Hanya beberapa siswa Misalkan cuma 5 saja Itu yang kita pilih adalah Yang gabungkan yang bawah ini Misalkan Ahmad Rifqi Ini gabungkan Terus Alifah Nur Maulidah Gabungkan Biasanya untuk Kelas Olimpiade Atau kelas Bimbingan Yang isi kelasnya itu Tidak banyak Nanti gunakan Yang ini saja Yang gabungkan Yang bawah Jangan gabungkan semua Oke Sekarang Kita gabungkan Seluruhnya Kita klik yang ini Gabungkan semua siswa Oke Ada notif 33 siswa berhasil tergabung Klik oke Kita tutup Sekarang kita lihat Siswa kita sudah Berhasil Masuk kelas atau belum Klik di menu Data siswa tergabung Nah Ini Sudah Ada 33 anak Yang masuk ke dalam Kelas kita Terus Di Samping kanan Ada Menu aksi Keluarkan Ini digunakan Untuk mengeluarkan Siswa Dari kelas kita Misalkan Kita pilih yang Keluarkan Klik oke Maka siswa tadi Akan terhapus Dari Kelas kita Demikian Video ini Kita lanjut Di video Seberikutnya Selamat menikmati